Intro Taiwan tidak mencatat penambahan kasus lokal dan 5 kasus dari luar negeri pada tanggal 29 Oktober CCC mengumumkan tingkat waspada level 2 akan diperpanjang dari 2 hingga 15 November dengan pelonggaran sebagian kebijakan termasuk mencabut batasan maksimal acara kumpul bersama, pameran seni budaya, kegiatan olahraga, taman nasional, taman bermain, dan jumlah pengunjung pada acara yang mengambil tempat di luar ruangan Penanggalan masker sementara waktu untuk mamin diizinkan pada gerbong kereta TRA dan THSR, bus antardaerah, bus wisata, penerbangan domestik, bioskop, dan KTV Namun masker tetap harus dipakai saat keluar, kecuali saat nyanyi, berendam di pemandian, sauna, masker boleh ditanggalkan untuk sementara waktu Pelonggaran bersyarat untuk 8 industri hiburan akan terbagi menjadi 2 tahap Mulai 2 November, pelaku usaha sektor jasa harus melakukan mekanisme pendataan terpadu Mengukur suhu tubuh, karyawan sedikitnya sudah harus menerima suntikan vaksin dosis pertama di atas 14 hari Karyawan yang belum divaksin diwajibkan menjalani rapid test tiap minggunya Pengunjung juga harus memperlihatkan bukti vaksinasi dosis pertama di atas 14 hari Sedangkan mulai 16 November, bagi yang memenuhi syarat diizinkan beroperasi kembali UN Eksekutif tanggal 28 memutuskan per 1 Januari tahun depan gaji pegawai negeri, militer, dan guru dinaikkan 4% PM Su Chen Chang juga mendesak agar pengusaha swastatur menaikkan gaji Sekitar 820 ribu personel dan sedikitnya 520 ribu pensiunan akan memperoleh manfaat Sehingga diperlukan anggaran 31,4 miliar dolar Taiwan Ini merupakan kenaikan tertinggi selama 25 tahun terakhir setelah kenaikan 5% pada 1996 Kemudian 3% dan 4% pada 2022 Ketua Kamar Dagang dan Industri menyampaikan setuju bahwa sektor yang memperoleh laba ikut menaikkan gaji Namun di sektor yang memerlukan subsidi, peluang kenaikan gaji tahun depan tidak besar Indeks harga konsumen dewasa ini telah melampaui garis peringatan inflasi sebesar 2% menjadi 2,63% di bulan September Selain itu, indeks harga grosir yang mencerminkan biaya pembelian produsen juga terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 12% pada bulan September Yang berarti bahwa tekanan inflasi tidak kecil Pakar merasa setidaknya harus ada kenaikan gaji sebesar 3% untuk dapat menyeimbangi tekanan inflasi tersebut Cuasa dingin akhir-akhir ini menjadi resiko berbahaya terhadap kesehatan kalangan Manula Karena menurunnya aktivitas saat cuasa dingin, konsumsi air juga turut berkurang Sehingga konsentrasi darah meningkat dan sirkulasi darah menjadi lambat Tekanan darah cenderung menjadi tidak konsisten dan meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah dan strok Disfungsi fisik pasca strok juga merupakan penyebab utama cacat fisik pada orang dewasa Karena sebagian besar strok tidak memiliki gejala awal dan penyelamatan strok harus berpacu melawan waktu Setiap 1 menit otak kekurangan oksigen, 2 juta sel otak akan rusak Oleh sebab itu, petugas paramedis juga berperan penting dalam upaya penyelamatan Penderita yang pernah mengalami strok memiliki resiko 9 kali lebih besar untuk kembali mengalami strok Namun bahaya ini dapat ditekan dengan kontrol ketat terhadap tekanan darah, gula darah, dan lemak darah Asap tebal dengan bau belerang mengepul dari depan Pulau Kuesan Pelaku usaha observasi ikan paus menuju Pulau Kuesan tanggal 28 Dan menemukan hembusan asap sulfur dalam jumlah terbesar selama 16 tahun terakhir Membuat wisatawan dan pengusaha berseru gembira Setelah lewat siang hari, jumlah asap pun berkurang Komponen utama cadangan magma di bawah Pulau Kuesan adalah sulfur dioksida dan hidrogen sulfida Gas akan menyembur keluar saat terjadi gangguan dan akan hanyut dalam air laut saat jumlannya sedikit Namun bila jumlannya banyak, maka akan menyembur keluar dari permukaan tanah Sehubungan apakah fenomena ini berkaitan dengan gempa tanggal 24 di Ilan Ada pakar yang merasa saling berkaitan Namun CWB merasa bahwa timbulnya asap di Pulau Kuesan merupakan kebetulan belaka Tidak ada aktivitas vulkanik abnormal yang terdeteksi sejauh ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.